Terima kasih Dan para batik artis ini di daerah-daerah ya Itu kan otomatis akan meningkatkan SDM Daya tariknya juga dengan insentif Kalau batiknya sudah terjual Mereka juga dapat kickback Untuk pesanan mereka juga di luar dari gaji Jadi dengan terjualnya tradisi Indonesia Yang seharusnya memang di-preserve batik ini Kita juga bisa memutarkan banyak SDM di daerah-daerah Dan yang saya paling suka juga awalnya Mbak Dina sempat bilang bahwa 50% dari keuntungan yang didapat di ambah itu Untuk social activities Jadi saya melihat ambah itu bukan UKM Tapi lebih ke social partner Karena jiwa hati yang sosialnya itu sangat besar juga Di film Satria Nyeros Yang sebelumnya sudah di-realisasikan di TV Nasional Satria Garuda Bimaex Ini juga saya mempunyai misi yang sama Saya membuat serial tersebut Serial anak-anak pertama Karena memang Indonesia memiliki 65 juta anak Di bawah 14 tahun Market yang sangat besar Namun di Indonesia itu tidak ada kontak lokal Yang membedik anak Ada juga jaman-jamannya bunyil dan lain-lain Yang sudah hilang bersama waktu gitu Dan itu menurut saya sayang sekali Jadi saya membangun sebuah brand Yang sekarang logonya ada di sini ya Satria Nyeros Dia itu adalah pahlawan Atau sebagai maskot patriotik Untuk anak-anak masa sekarang Yang saya maksud di sini adalah Saya mau menye-invest 5-10 tahun mindset dari anak-anak muda ini Karena suatu saat mereka pasti akan memimpin bangsa ini Yang saya perhatikan bahwa Anak-anak sekarang itu jarang sekali Mempunyai common sense Common sense itu akal sehat Biasanya gak usah paparin lah di sini Isu-isunya seperti apa Mungkin semua udah tahu Cuman akal sehat itu menurut saya Aset yang paling penting dalam kehidupan Karena kita bisa secara akademis Dapat 10-10, ya Nah semua udah bagus Tapi yang dilakukan sama mereka tuh Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Itu sama aja bohong Buat apaan akademisnya Jadi yang saya mau tanamkan di sini adalah Jiwa patriotisme Untuk anak-anak Indonesia Akal sehat itu seperti apa Karena apa yang kita Tunjukkan kepada anak-anak di sini adalah Sikap Karena superhero itu adalah behavior Adalah sikap Bukan bentuk Tapi mungkin anak umur 15 tahun Melihatnya itu sementara bentuk Seperti Iron Man, Superman, dan lain-lain Tapi kalau udah Mereka udah makin tua Definisi superhero itu akan berubah dengan sendirinya Maupun itu mereka menjadi dokter Menjadi guru Menjadi filantropis Sesuatu yang berguna Untuk masyarakat besar Di sini saya melihat suatu Garis yang sama ya Dengan nambah Makanya saya senang sekali Ini adalah investasi Untuk masa depan Dan untuk sesuatu yang baik Makanya saya Giat Menyukur Mbak Dina di sini Mbak Batik Untuk bisa dikembangkan lebih lanjut Terima kasih